Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita lagi proses Apa namanya Pickup barang dari Shopee Express Ini dengan Bang Pinto ya Dari Shopee Express Halo Shopee Nah, itu ya Nah, ini ada satu lagi nih, Bang Bisa kirim Shopee? Ya, bisa, silahkan Nah, dia kelebihan Shopee Express ini Walaupun ada barang ya Di proses pickup begini ya Itu tetap bisa ditembak dan di-scan Oh, udah ditembak ya Oh, ya Sekarang dia masih diam saja Mungkin besok-besok Pak Oke Oke Tep joss ya Kita tunggu Bang Pinto ini Sih, buruk Apa-apa yang penting actionnya Ini pemilik daripada Shopee Expressnya Masya Allah Orang terkaya nomor tiga di Depok denger-dengar Waduh Kok waduh jawabannya Kayaknya gak meyakinkan Sebenarnya jangan begitu jawabannya Ya Allah, terima kasih Allah Hindarilah aku dari fitnah dunia Lebih parah itu Coba-coba dimulai lagi ya Responnya yang baik dong Ini Shopee Express Ini paketnya kayaknya 5 ribu hari ini ya Pak ya Wah, 5 ribu Ini denger-denger ini orang terkaya nomor dua di Depok nih Ah, biasa saja Oh, biasa saja Alhamdulillah aja Alhamdulillah saja ya Jadi yang sedikit Kita syukuri Hingga akhirnya menjadi banyak Banyak Soalnya kalau kita kubur nikmat Azab Allah sangat berdipa Masya Allah Lindungilah aku ya Allah Ya ini kembali ke scanner Shopee Ini dari kemarin Pak Oh, dari kemarin Ini dia scan Kan 5 ribu paket Gak berhenti-berhenti Gak berhenti-berhenti 10 ribu, 5 ribu Hajar Ini dia baru Baru yang keberapa Kayaknya dia baru sembuh dari tipes dengan banyak Iya, benar Masih kejala Kejala ya Kita tenang lagi Baru kejala Ya itu resiko kerja di jasa pengiriman Nah ini bagaimana Penangkapannya kerja di jasa pengiriman Kerja di jasa pengiriman itu Positifnya membuat kita Olahraga otomatis Oh, sehat ya Jadi sehat Berkeringat Angkat sebarang Bin, bin Bin jadi Kayu Jadi kulih Kuli angkat Kok kulih sih? Jangan dong Eh kulih kan sehat loh Oh iya Yang angkat-angkat kan Tapi itu kulih ya Kuli Kuli A Tapi kulihnya Kan tinggal A aja Terus negatifnya 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 Itu jadi gempor Jadi turun bro Jebol Salah urang Jangan di lemak Jangan di ini ya Ini ya Ini cuma obrolan Kurir Kurir aja Jangan dimasukin ke hati Kita santong aja Jadi gitulah Gitu lah tips-tips kita ya Tips-tipsnya ya Berhadap aktivitas Sodi Tipsnya itu Itu tadi gempor 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 Salah urang Dan Tum bro Nah itu coba ceritakan Kisah papa Waktu Apa Turun bro Mengangkat barang itu Gimana itu? Oh iya Waktu itu Hujan besar Hujan besar Hujan besar Saat itu Ada sebuah seller Ada sebuah seller Di malam hari Di malam hari Kan di malam hari Ceritanya seram dikit Dekat kuburan Ini mau cerita yang gimana Maksudnya nih Ini cerita pengalaman Menjadi kurir angkut ya Iya iya Gimana gimana Jadi waktu itu Saya malam Ini cerita mengalamin Turun bro ya pak ya Jadi ini Kisahnya seperti ini Jadi waktu itu ada paket Sebesar Satu setengah meter Iya Enggak lah ya Sekarung itulah Sekarung lah ya Nah tapi Saya bisa Dapat turun bro itu Angkatnya salah Posisi Cara mengangkatnya gimana Posisi Posisi Jadi waktu itu Saya mengangkatnya Seperti ini Seperti ini Wih Waduh Untung ada Jam mutol Aduh Coba ada obatnya Jadi Jadi ini tipsnya Tipsnya ngangkat Tipsnya ngangkat gimana Tipsnya ngangkat Tipsnya ngangkat yang baik Tidak Ini lagi Jadi main di lutut pak Kalau lututnya kopong Tidak Banyak Itu kayaknya Lututnya jebon Aduh Gareng pun Akhir kata aja Akhir kata belum Tunggu 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 Ini Masih 6 menit Tunggu Ini Bang Pinto belum selesai 5 ribu Masih cepet banget Ya kan dari kemarin Betul-betul ya Yang keempat ribunya Nanti kalau nungguin dia Bisa besok lagi Bisa besok lagi ya Oh gitu ya Iya Tunggu Tunggu Dia cuman Istirahatnya cuman Ketoilet doang pak Ketoilet aja ya Jadinya yang kagak-kagak Gitu Oke bang Pinto ada berapa 98 Nah 98 Dan Oke bos 98 Paket kita hari ini ya Ini dia harus cocok ya bos ya Sama Sistemnya ini ya Dan wajib barcode Dan wajib barcode Jadi Kalau teman-teman yang Mau ngirim gak pakai barcode Jadi Kita bisa nolak ya Agar pengirimannya lancar Iya Kalau gak barcode Gimana tuh Kekurangannya tuh bang Jadi Tertumpuk paket Karena yang ngerjain itu sedikit Untuk labelingnya Oh gitu Terbatas lah ya Karena manual kan Harus hati-hati kan ya Ya Kalau salah kan repot nanti ya Pada kelamaan To cancel system Iya Nah itu bagi seller-seller itu Mohon diperhatikan Supaya Mendingan Harus di print ya Kalau gak bisa di print disini ya Bagi Teman-teman seller Sopi Kalau ngirim Itu mohon diperhatikan Harus punya barcode Ya Kalau gak nanti bisa lama Di gudang Pernah proses Apa namanya Pengimputan manual Jadinya ya Iya Oke Begitulah keterangan dari Bang Pinto Sebagai Ini Karena itu memang Pernah kita alami juga ya Udah tanda tangan bos Sudah Terus disini bagaimana bos Kita Untuk di DRP atau dimana Masuknya lagi Di DRP Habis ini di DRP prosesnya Iya saya lewat HP aja Oh lewat HP Nah gimana Gimana Nah itu coba Ini masuk ke DRP Username Anda siapa Pasok Anda siapa Tunggu tunggu Seperti saya contoh nih Ya udah contohin Saya lanjutkan Oke ini udah semuanya Tinggal di login Login Ya kita kena itu masuknya DRP ini ya Ini DRP ini untuk apa Pak? Ini untuk Invoice 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 itu apa sih Pak? Invoice itu Berita acara Pak Oh berita acara? Berita acara Di BAP? Iya Dengan Pak Polisi apa enggak nih? Dengan Dengan Sopi Express Oh dengan Sopi Express Beda cerita Jadi ini laporan Barang yang Akan Akan diberikan Disesuaikan dengan Dengan Kertas ini Driver Ya Terus terus Ya handover ya Nah dilanjut oleh Bang Pinto dulu ya Ini email-email Sopi ini Email MC Pak Nggak usah kan ya Biasanya Udah ID ya Iya ID doang Atau email Sopi kali ya Email Sopi Nah ini proses daripada Pembuatan Handover 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 itu artinya dari hand dan over Dari tangan ke terakhir Berpindah Bapak Jago juga Bisa Inggris ya Itu baru tau tadi Saya juga Hah? Baru tau tadi Pak Baru tau tadi Nah ini Pertamina bangkrut Kenapa itu? Bisa dianggap Oh ini pindah Pak Oh pindah Dipindahkan Atau mau bermitra Iya itu Tuh ya Ini jalurnya sangat rame ya Iya ini Jalurnya sangat strategis Makanya pakaiannya bisa ribuan disini Masya Allah Makanya kalau teman-teman Memang kalau minat buka itu Harus di pinggir jalan yang sangat rame Allah Jadi kemungkinannya itu Bisa mencapai 5.000% 5.000% Kenaikannya Masya Allah Masya Allah Ini terbukti ya Nanti dia tulis Jumlahnya Nah 998.000 ya Iya ini ya Coba itu ya Bang Pinto ya Harus sesuai Harus sesuai ya Kalau gak sesuai ditolak Atau nanti dikasih catatan Yang Pinto ya Ya macam-macam Dengan Sopi ini Karena memang harus jelas Betul Sekarang kerjanya lebih rapi Lebih rapi dan profesional ya Iya Oke Tanda tangan bos Nah Ini dia tanda tangan oleh bosnya nih Ini bosnya nih Aduh Di cek dulu Nih di cek dulu Kalau ada kata-kata yang kurang Nanti bisa masuk penjara Atau gimana Wih Tanda tangannya Tanda tangan Batu akik Tadi coba lagi Tadi disini Wih Tangannya bulu bener Oke setelah itu Kertas merahnya Diserahin ke siapa nih Bang Pinto Ke agennya Ke agennya Sebagai bos ekspedisi ini ya Inilah Dukti Pendapatan saya hari ini Iya oke Abis itu harus dimasukin ke DRP Masukin ke DRP Iya Ya oke Nah ini sambil Bang Pinto ya Dimainkan sama Bang Pinto Masukin dulu Cara masukin ya Sudah 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 Apal 14109 Ini nomor formulirnya Iya Nanti ada suruh masukin Ini nomor TO Nomor TO dimana Di note Di note Aduh Di note ini Nomor TO Dimasukin di DRP Fungsinya untuk Mengetahui Jumlah Formulir Atau laporan Ini bos rokoknya Batangan sih Ini ada nih Gak boleh nih Bosnya kacau nih bosnya Waduh Ini ya Jumlah paket 988 ribu ya Wihdih Masya Allah Iya Iya Itu udah mimpi dulu Gak apa-apa Nah ini yang mesti dipotong Nah dipotong Orangnya Oh formulir Oh formulir Dipotong Ini Maaf ya Ini keterbatasan videonya Ini ya Waduh Tapi kontennya luar biasa Ini Harusnya udah dibeli Yang kamera Yang 100 juta itu ya Iya Betul Nah terus Macam mana lagi pak Abis itu foto petugas pak Tapi harus pakai masker Harus pakai masker Karena protokol kesehatan Karena protokol kesehatan Bapak kok gak pakai masker Oh iya Udah longgar talinya Biasalah orang macam Abis itu Sudah nanti akan keluar Penyerahan tercatat dengan nomor Nah Bla 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 Terus Ini berfungsi untuk Jika lo nanti suatu saat ada Kompleng Atau Tidak match dalam Gas Nah itu bisa di Bisa dikompleng dengan Oh dengan nomor ini Dengan nomor ini ya Iya Oh iya Ada lagi pak Sudah Akhir kata pak Wabila topik walidayah Tunggu Ladi lanjutin Terima kasih bang Pinto